Yang namanya saham pertama kalau misalkan kita mau investasi di saham sendiri pun resikonya kan cukup tinggi. Lalu kemudian reksadana sendiri adalah para investor mempercayakan dananya kepada manajer investasi untuk dikelola di saham. Yang notabene instrumen tersebut adalah high risk juga. Jadi ya high risk. Namun ketika seseorang itu ingin berinvestasi saham ataupun reksadana saham, maka yang harus pertama kali dia ingat adalah dia harus alokasikan untuk direksadana saham tersebut untuk jangka waktu panjang. Jadi kategori resikonya tinggi nih ya kalau saham ya? Tinggi, dan dia hanya untuk mereka yang put and sleep katakanlah at least minimum 5 tahun. Oke, jadi kalau mau masuk ke saham ya harus time frame waktunya, mungkin bisa sambil ditulis nih ya, time frame waktunya minimal 5 tahun gitu ya. Tingkat resikonya berarti cukup tinggi dan ini mungkin cocok untuk investor yang agresif gitu kali ya? Yap, yang mereka lebih cederung sedang sama politalitas. Oke. Jadi semakin berfluktuasi buat mereka, that's the way that mereka enjoy di dalamnya. Tapi mereka biasanya harus dibekali dengan, buat mereka yang saham ataupun reksadana saham, ini garis keras nih yang namanya makro ekonomi itu kita harus tahu. Oke, paham ya makro ekonomi ya? Kalau nggak tahu kayaknya kita kayak jadikan judi instrumen ini. Oh gitu? Yes, betul. Jadi jangan serta-merta karena mungkin teman, saudara atau siapapun kemudian lagi booming suatu reksadana tertentu, kemudian dia ikut-ikutan, itu nggak bisa. Pengelolaan reksadana di masing-masing MI ini kan beda-beda. Ada yang performanya bagus, ada yang performanya di tahun ini nggak bagus karena mungkin sesuai dengan indeks gitu ya. Nah, cara kita memilih produk reksadana, walaupun jenisnya sama, ini seperti apa sih? Supaya nggak kejadian seperti yang sudah terjadi kemarin ya, yang sudah-sudah. Oke, buat masyarakat sebenarnya yang pertama kan pada saat kita membeli reksadana itu kan mereka harus menampilkan prospektusnya. Di prospektusnya. Di prospektus itu kita bisa lihat siapa sih manajer investasinya, siapa sih orang-orang yang mengelolanya, berapa lama mereka punya pengalaman. Dari situ sebenarnya sudah dapat kesimpulan, oh sebenarnya duit yang saya akan alokasikan ke investasi tersebut di handle oleh orang-orang yang percaya. Lalu kemudian tidak cukup itu, di situ juga ada kan namanya fun fact sheet. Jadi dua ini sebenarnya yang mutlak. Fun fact sheet di sini sebenarnya di situ memberikan deskripsi kepada kita seberapa bagus dia punya kinerja selama ini. Di situ tercantum datanya untuk tahunan sampai bahkan semakin lama semakin bagus. Kenapa semakin lama semakin bagus? Karena sudah jelas yang namanya kinerja performa itu kan kita tahu yang namanya krisis ekonomi mungkin selalu berulang, katakanlah ada yang bilang 10 tahun sekali dan seterusnya. Semakin lama berdirinya manajer investasi tersebut, berarti semakin terbukti bahwa dia terpercaya untuk bisa dititipkan dana kita untuk keluar. Berarti harus kenal dulu dong MI-nya ya, sudah berapa lama ada di perdagangan raksadana atau perdagangan saham gitu ya, diperhatikan cara mengelolanya. Nah berapa lama sih minimal kita lihat ke belakang gitu, jika saya mau investasi sekarang nih Mas Henry, terus kemudian saya berapa lama masih harus cek kinerja nih MI untuk ke belakang spesies, saya tahu bahwa ini saya pilih nih produk yang benar dan dari MI yang benar. Kalau kita mengacu pada Warren Buffet ya, at least minimum data 5 tahun itu sudah cukup. 5 tahun ya, oke. Kalau kita mau aman ya, kalau kita mau aman, nyaman, lalu kemudian tidak lagi khawatir kayak kemarin yang terjadi kayak gitu, minimum 5 tahun kita punya data, di situ kita sudah bisa ambil kesimpulan. Kalau kurang dari 5 tahun, berarti kita sudah naikin tingkat resiko kita, walaupun memang dibalik itu akan ada ekspektasi return yang jauh lebih besar. Oke. Seperti itu.